Lu ngeliat gak itu di depan apaan? Dan lu tau pas lagi di depan itu ada apa? Ternyata pas di depan itu ada sosok Bisa dibilang gak tau apaan Tapi kayak ada yang ngejagain nyala Yang anehnya adalah Di salah satu tenda itu Ada yang nungguin Kamsul Mister Horror Pada kesempatan kali ini Gue bakal ngebawain sebuah cerita Dari salah satu orang santri Lebih tepatnya ya dia tuh Ada satu kejadian Jadi yang ngalamin itu sebenarnya Dari salah satu temen si santri ini Kira-kira ada kejadian apa Dan kejadian pada saat itu tuh Waktu berada di Gunung Agung Udah tau kan Gunung Agung tuh Bisa dibilang salah satu gunung Yang disakralkan Ya menurut beberapa orang yang disitu juga Bener-bener Gunung Sakral lah ya Kira-kira ada kejadian apa nih Buat lu yang penasaran dengan ceritanya Lu wajib pantengin video ini Sampai abis Dan buat lu yang mau support channel gue Jangan lupa like, comment, subscribe Dan share video gue ke banyak orang Dan buat lu yang mau ikutan open trip Jangan lupa kunjungi instagram gue Yaitu di samsul.10.10 Dan gak usah banyak bacot lagi Kita mulai ke segmen Dongeng Horror Dongeng Horror Dimulai Sebelum masuk ke ceritanya Kita ritual kayak biasa Jangan lupa ngopi Biar gak panik Jadi ceritanya itu Bermula dari Dari salah satu orang Bisa dibilang Kita sebut aja namanya Cecep Nah si Cecep ini tuh Dia tuh apa ya Dia tuh masih pelajar lah Masih kelas 3 SMA Dia tuh hobinya tuh naik gunung Pada kesempatan kali itu tuh Dia mau naik gunung Ke salah satu gunung Yang ada di daerah Bali Yaitu Gunung Agung Dan kebetulan pada saat itu tuh Memang lagi namanya liburan sekolah lah Lagi liburan sekolah Dia pun kan emang orang tuanya tuh Ngijinin banget gitu lah Maksudnya gak dilarang-larang Ya kalau mau naik gunung gak apa-apa Yang penting Cecep ini bisa dibilang Orang yang Apa ya Bisa nyari uang lah Intinya dia punya sampingan Ketika dia Libur dalam Gak sekolah gitu Jadi kalau misalnya libur sekolah Dia nyari uang gitu Karena dia punya hobi Yang namanya naik gunung gitu kan Nah dia tuh udah pamitan Dengan orang tuanya Kalau dia mau naik ke Bali gitu kan Cuman orangnya udah bilang Emang lu punya duit Buat lesono gitu kan Cecep itu bilang Tenang mah Kalau masalah duit mah Cingcai lah Dia bilang gitu kan Ya karena memang emanya Udah yakin kalau anaknya punya duit Ya udah Ditanya lagi sama emanya Berapa orang Gak tau lah mungkin Sekitar 2 atau 3 orang gitu Ya sama anak-anak biasa Dia bilang gitu kan Karena menang ke sekolah juga Oh yaudah lu hati-hati ya Jangan buat aneh-aneh di gunung gitu kan Apalagi kalau misalkan Kondisi disananya jelek Atau bisa dibilang Nanti disananya cuacanya gak bagus Lu jangan memaksakan untuk naik gitu Nah si Cecep ini tuh Yaudah Iya mak Siap Dia bilang Udah tuh Ijinan sama orang tua Karena setelah izin itu tuh Enggak yang langsung berangkat Jadi dia tuh memang ada beberapa hari Buat spare logistik dan lain-lain Singkatnya Satu hari setelah izin dari orang tuanya Tiba-tiba Gak tau gimana lah Pokoknya Emanya tuh tiba-tiba bilang gini kan Ke si Cecep ini Cep Coba tuh lu ajakin tuh Anaknya tetangga gitu kan Dia tuh baru liburan dari pesanren Kasian Gak ada temen juga Toh disini juga Yang kenal kan cuman lu doang Kalau dia kan Istilahnya pesanren Kalau lu kan sekolah banyak temennya Sedangkan temennya dia yang di pesanren Gak ada yang dari sini Lu ajakin gih Yaelah mak Ini naik gunung Takutnya dia gak Apa takutnya kenapa-napa Dan lain-lain Udah ajak aja Kalau memang gak kuat kan Gak apa-apa Jangan dipaksain Kata emang juga Toh juga tadi gue udah bilang Ke anaknya Dia juga Boleh-boleh aja gitu Gue gak enak soalnya Bisa dibilang tetangganya itu Atau si Emanya si Santri ini tuh Baik banget gitu kan Yaelah gitu kan Dalam hati itu udah kesel gitu kan Tapi Ya mau gimana lagi Namanya cecep orang yang berbakti Kepada orang tua kan Disuruh kayak gitu Yaudah mak Nanti orangnya suruh ke rumah aja Nah singkatnya Mulailah si Temennya ini tuh Bisa dibilang Apa si cecepnya ini tuh Nungguin nih Sekitaran Nabi Isa lah Nungguin gitu kan Dan gak lama ternyata bener Ada Assalamualaikum gitu kan Waalaikumsalam Oh iya masuk bang Masuk bang Gitu kan Akhirnya masuk tuh ke dalam Diajak ngobrol Kenalan juga Dan lain-lain Ya sebenernya udah kenal sih Cuman Gak yang terlalu akrab-akrab banget Cuman kenal sebatas lewat-lewat Karena Si orang ini tuh Pesanren terus gitu kan Jarang ada di rumah juga Paling pulang tuh Sekitar setengah tahun Kadang setahun sekali Jadi gak terlalu akrab-akrab banget gitu lah Nah udah kayak gitu Ngobrol-ngobrol Dan Ditanya kak Nama si cecep Yakin mau ikut naik gunung? Ya bang Mau ikut naik gunung? Kalau itu pun Kalau dibolehin Ya boleh-boleh aja sih Terus ditanya kan Atau cecep ini Perlengkapan punya gak? Gitu Kalau memang gak punya Nanti coba dipincapin Kalau jaket dan lain-lain Ada gitu Dia bilang Tas juga ada kok Aman kok Kalau masalah perlengkapan Paling gak punya tenda doang Dia bilang gitu Cecep tuh langsung kaget lah Ini orang udah punya perlengkapan Berarti sebelumnya udah pernah naik dong Gitu kan Akhirnya ditanya nih Si Kita sebut aja Si santri ini Namanya Indra ya Emang lu sebelumnya pernah naik gitu kan? Pernah sih Beberapa kali Dia bilang Cuman gak sesering Abang kayaknya Gitu kan Oh gitu Ya syukur deh Ditanya lagi nih Emang kita mau naik ke gunung mana? Insya Allah sih rencana ke gunung agung Sekalian diburel lah Kata si cecep ini Oh yaudah Saya emang ikut aja Nanti patungan berapa Tolong kasih tau aja Gitu kan Oh ya siap-siap Akhirnya dia ngobrol panjang Ya pokoknya ngobrol ngalir ngidur kemana-mana Dan bahas tentang logistik Berapa patungannya Udah tuh setelah saya ngobrol Akhirnya Pulang lah Indra ini Pulang dan singkat ceritanya Di hari hak keberangkatan Mereka kumpul di salah satu titik Yaitu di rumahnya temennya si cecep Ternyata disitu memang ada dua temennya Jadi totalan mereka pendakian itu Sekitaran empat orang Jadi ada cecep Ada indra Ada ucup Ada dede Nah Ucup sama dede ya Pokoknya nama ucup The best udah buat gua Nah udah dari kayak gitu Akhirnya mereka berangkat lah Bisa dibilang Karena memang mereka ini Berangkatnya ngeteng Atau ngecer Ya bisa dibilang Satu hari lah Perjalanan di mobil Sampai nyebrang pulau itu Singkatnya Sampailah mereka Pada saat itu tuh Masih sekitaran Jam empat Atau jam lima sorean Sekitar jam empat Atau jam lima sorean Sampai di base camp Sampai di Kayak pura gitu Ya kalau gak salah Sampai disitu Mereka istirahat Dan mereka pun Beberapa ada yang Langsung namanya Daftar simaksi Regis dan lain-lain Gitu kan Udah dibagi tugasnya Masing-masing Dan pas udah kayak gitu Ya memang mereka Ngurus-ngurus itu tuh Gak langsung naik Tapi besoknya Lagi gitu kan Nah udah sampe Singkat ceritanya Kebesokannya Ternyata Mereka bertemu Dengan beberapa pendaki Ya bisa dibilang Gak tau lah Pokoknya banyak banget Gak banyak sih Sekitaran Mungkin sekitar Dua grup Atau tiga grup Atau tiga grupan Sampai sepuluh jam Sampai sepuluh jam Nyantai-nyantai Mereka ngopi-ngopi Gak usah sungkan Ingatnya mereka Mereka udah sampe lah Dan kebetulan Itu tuh nyantai Pada saat itu tuh Nah ini dia makan nih Lagi asing-asing makan gitu Ternyata Ternyata Gak tau nih Si cecepnya lagi merhatiin Tiba-tiba Indra tuh jalan Tapi sambil bawa makanan Sambil bawa makanan Dan pas diperhatiin Ternyata dia Menuju ke salah satu Rombongan lain Jadi pas sampe situ Gak tau nih Kayak ngasih Udah tau kan Gelagatnya itu Gelagatnya si Siapa? Si Indra ini Kalau dia tuh Mau ngasih makanan Dan kayak ngelarang Suatu tindakan Dari pendaki lain Jadi yang Menurut asumsi Si cecep adalah Si pendaki ini tuh Kayak makan sajen Jadi bisa dibilang Sajen disitu tuh Dimakan gitu Dan karena gak mau Dan keliatannya juga Si pendaki itu tuh Kayak kesinggung Dan Ya gimana sih Apaan sih lu gak jelas gitu Kayak sosohan banget sih Udah terserah gua Gua mau makan sajen Gua mau apa Lu gak usah kecampur Gitu intinya Kayak gitu kan Akhirnya dipanggil lah Indra ini Indra-indra Sin Indra Sin Indra Gitu kan Akhirnya Indra nyaut nih Ada makanan Ini mau baju Udah makan dulu Makan dulu Akhirnya Indra ya Karena udah dikayak gitu Berangkat lah Indra Intinya balik lagi Ke rombongan Ya kan balik lagi Dan dibilangin lah Sama cecep Udah biarin aja Indra Orang-orang kayak gitu Pendaki-pendaki kayak gitu Gak usah luladenin Maksudnya udah Ya Indra tuh bilang Ya gak apa-apa juga sih Kalau memang mereka mau makan Cuman kan Itu salah satu adat Kebudayaan dari sini Ya lebih baiknya Kalau memang kita punya logistik Ya kenapa harus makan Punya orang gitu Ya walaupun itu Gak tau juga Untuk siapa gitu Ya bisa dibilang Itu mau bazir Tapi Karena itu udah jadi Satu kebudayaan Ya kita gak boleh usik Kata Indra tuh kan Kayak gitu Kalau memang mereka Kelaporan kurang logistik Ya gak apa-apa nih Ada logistik Gue gak harus Ngancurin yang itu Gitu Dari situ tuh udah biarin Emang Banyak lah pendaki-pendaki Kayak gitu Intinya Udah kita gak usah ikut Campur urusan orang Dan Indra tuh Ngomong nih langsung Bukan masalah begitu Masalahnya Dari tadi Ada yang ngeliatin Tiba-tiba Cecep dan temen-temennya tuh Kayak merhatiin Ada yang ngeliatin Siapa yang ngeliatin Akam si sini Gak seneng gitu Harusnya sih Kalau memang Akam si sini yang ngeliat Harusnya sih Ditegur Dia bilang gitu kan Kok ini gak negur ya Siapa yang ngeliat Akhirnya dari situ Si Indra ini bilang Gak apa-apa lah Udah lupain aja Yaudah gue lanjut lagi makan Dari situ kan Cecep dan temennya tuh Kayak penasaran Pengen tau Tapi Indra nya tuh Gak ngasih tau kan Tapi yaudahlah bodo amat Mungkin Akam si Mungkin Indra juga gak mau Terlalu dibahas banyak kan Mereka lanjut lagi makan Sedangkan rombongan lain itu Udah berangkat Nah Rombongan yang makan Sajen ini Bisa dibilang Makannya tuh Disisain lah Jadi kayak Cuman makan segigit Tiba-tiba dibuang Dan sampahnya pun Berserakan gitu kan Dari situ Setelah pergi tuh Udah Jarak sekitar 15 Atau 20 menitan Rombongan Cecep ini kan Mau berangkat juga nih Tapi Indra ini bilang Bang lu kalo mau duluan Duluan aja Gue mau ngeberesin ini nih Gak enak banget Sampahnya Dia bilang gitu kan Akhirnya ya Cecep juga mau gimana ya Karena memang Cecep juga gak bisa ninggalin Apalagi dia baru kan Yaudah lah Yuk kita beresin aja dah Karena Kalo mau dicegah pun Kayaknya Indra tuh bukan tipikal Orang yang Masa bodoh gitu Yaudah lah Kita bantuin Bantuin Akhirnya dibantuin lah Beresin Dan dia kayak Dibungkusin ke satu Kresek Dan dibawa lah Tuh Dibawa Udah kayak gitu Mendadak Pas Ini tuh kedengeran banget Sama si Siapa Sama si Cecep tuh Si Indra ini kayak bilang Walaikumsalam Kayak gitu kan Kayak Cecep tuh nge Nengok ke belakang gitu Tapi Apaan sih Ah bodo amat deh Jalan lagi gitu kan Jalan lagi Dan tiba-tiba Sekarang tuh Cecep minta untuk Jadi sweeper Jadi si Cup tuh suruh Dike depan gitu Cup Cup Gantian deh lu di depan Gue pengen di belakang nih Dia bilang Gue sekalian pengen ngobrol Ngobrol aja Sama si ini Soalnya kalo Di belakang lu Kaga pernah ngajak ngobrol Si Indra Dia bilang gitu kan Yaudah Gantian Akhirnya gantian lah Cecep ke belakang Jadi sweeper Dan mereka lanjut lagi Sampai pos 3 Lanjut lagi Sampai pos 3 Nah Sampai di pos 3 ini Ternyata Masih ketemu Dengan pendaki Yang makan saja Ini tuh Salah satu pendaki ini Bisa dibilang Ada satu timnya Itu yang Keram perut Entah keram perut Entah sakit perut Itu gak tau gitu ya Dan diem aja gitu kan Kayak kesakitan Dan udah ditolongin Gimana-gimana Tiba-tiba Apa sih Tetap masih gak sembuh Gitu kan Nah dari sini Indra mau nolongin lagi Indra mau nolongin lagi Tapi ditahan Sama si cecep Indra Udah Lu gak usah kemana-mana Biarin aja Kalo memang nanti Orangnya minta bantu Minta tolong Baru kita bantuin Selama itu Orang gak minta bantu Gak usah ditolongin Apalagi tadi Tim mereka tuh Udah mencak-mencak Atau udah ngomelin lu Gitu kan Udah Lu disini aja Gue sebagai leader Gue minta mohon Lu untuk kerjasamanya Buat nurut lah Intinya gitu kan Ya akhirnya Indra pun Karena memang gak mau cari masalah Dan menghargai si cecep ini Ya walaupun Dalam hati Indra tuh Salah gitu kan Tapi yaudahlah Dia nurut kan Duduk disitu Lagi duduk kayak gitu Istirah di pos 3 itu Dan akhirnya Tim yang Kesakitan keram itu tuh Akhirnya ngelanjutin Nah perjalanan Dan akhirnya disini Indra bilang Indra bilang Itu kayaknya orang Gak bakalan kuat deh Kalau dipaksain juga Bakalan kenapa-napa Cecep bilang Maksudnya Ya Nanti juga tau deh Gitu kan Kata si Indra itu kan Hah Apaan sih gitu Nah sedangkan ini tuh Ngobrol Personal berdua doang ya Temennya si cecep itu Gak ada yang tau Apaan sih Akhirnya cecep mulai Memberanikan diri lah Emang lu ngeliat apaan sih Indra gitu kan Ya Yaudah gak usah dikasih tau juga Nanti bakalan tau sendiri Kok Cecep gitu kan Nah yaudah dah Selalu dah Yaudah yuk kita lanjut lagi Lanjut lagi Takutnya keburu kesorean gitu Akhirnya mereka lanjut lah Sampai Perjalanan lagi Sampai ke pos 5 lah Bisa dibilang itu Area Kem mereka Nah sedangkan di pos 3 ini kan Sebelum berangkat Mereka ngisi persediaan air dulu kan Ngisi persediaan air Dan mereka Akhirnya lanjut lagi Dan sampai lanjut 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 Sampai di pos 4 itu Kurang lebih sekitaran jam 4 atau jam 5an Sampai jam 4 jam 5an Dan pas sampai di pos 4 Ternyata rombongan yang lain itu Mereka udah Udah jalan lah Dan karena memang kecapein Akhirnya mereka istirahat juga Toh juga masih lama memasuki ke Maghrib kan Dan si Indra ini pengen Yang namanya sholat asar dulu Karena dia gak mau di kodo dan lain-lain Karena yaudah gue sholat asar dulu ya Oh yaudah sholat aja Lu santai aja Akhirnya sholat dulu lah Nah pas lagi sholat kayak gitu Indra ini seolah kayak Ngedenger suatu bisikan Jadi yang kurang lebihnya Kamu gak boleh ikut campur Dengan urusan ini Ini adalah Bisa dibilang Akibat atau Ulah dari mereka sendiri Jadi kamu gak boleh ikut campur Kurang lebihnya kayak gitu kan Jadi ya Ketika udah sholat tuh kayak Dia tuh nyari sumber suara Dan ternyata Kelihatan Bahwa suara itu tuh Ada di Track menuju ke pos 5 Dan Sosoknya itu Kayak Apa ya Bisa dibilang Berpakaian biasa Berpakaian biasa Tapi sambil jalan Bawa tongkat gitu Dan jalannya tuh gak bungkuk Biasa aja Tapi bawa tongkat Dan kondisinya tuh Gak tau laki Gak tau cowok Jadi kayak Ya begitu aja Jadi Kepalanya tuh kayak ada Penutup rambut Bukan Bukan jilbab Atau kemen gitu Gak tau apaan Tapi gak keliatan lah Rambutnya Jadi jalan aja Dan dari situ Indra tuh mikir Siapa itu orang ya Gitu kan Hmm Kayak Ya udahlah biarin lah Dan gak ceritain itu tuh Ke si cecep Nah dari situ tuh Akhirnya Gak tau kenapa Ketika sampai di pos 4 itu Mendadak angin Kenceng banget Bisa dibilang Pos 4 ini Salah satu pos yang Lumayan cukup terbuka juga Akhirnya tiba-tiba Anginnya kenceng banget Kayak badai gitu lah Dari situ Wah kok tiba-tiba Angin kenceng Cecep panik Dan timnya Sedangkan Indra ini kayak Santai aja Dia tuh sambil Solawatan Yang Sepengetahuan si cecep ini Sambil solawatan Dan keliatan Jadi Angin kenceng kan Kalau pakai kaos Pakai baju kan Kelihatan tuh Kayak terbang-terbang Sedangkan ini Ngeliat Indra itu Bajunya biasa aja Kayak dia tuh Gak ngalamin angin Atau apapun Gitu kan Jadi kayak biasa Cecep tuh sempet penasaran Dan heran Kok bisa-bisanya nih Orang Kenapa-napa Gitu kan Akhirnya cecep coba nanya Drak Lu gak Kayak kena angin dah Lu tau kan Ini kita lagi badai Enggak Kok ini angin sepoi-sepoi Dia bilang gitu Enak aja Dari situ kayak Penasaran kan Mate Lu angin sepoi-sepoi Orang segini kencengnya Lu gak liat Pohonan Enggak Kok pohonan biasa aja Gak tau nih Cecep tuh belum sadar Atau belum paham Ternyata Penglihatan dari Cecep dan Indra Jadi cecep dan temen-temennya Itu beda Sama kayak penglihatan Dari Indra sendiri Gitu kan Kok Bisa-bisanya kayak gitu Nah akhirnya dari situ Indra nih nanya Memang kalian pada Kenapa Ini kita Lagi kena badai Dia bilang Ini angin kenceng banget Gak mungkin Kita berlindung-berlindung Di salah satu pohon Gitu kan Tapi Mereka bertiga nih Kayak cecep dan temennya Itu kayak Selisih Apa Bisa dibilang kayak ribut Atau berantem lah Jangan dibawa pohon Takutnya ada pohon tubang Dan lain-lain gitu kan Tapi ya mau gimana lagi Mereka juga mau nerusin Juga bingung Karena anginnya Bener-bener kenceng banget Dan kondisi pun Udah mulai Mau memasuki Sore Atau mau memasuki Jam 6 Atau maghrib Blindingnya gitu kan Dan bingung kan Akhirnya dari situ Indra bilang Yakin ada angin Gak tau gimana Gak lama Indra ini bilang Yaudah Lu azan aja Coba Lu azan gih Akhirnya Nurut dong Dan tanpa Nanya lagi Oh iya bener ya Cecep juga Sadar Katanya Kalo lagi ada badai Atau apa Dengan azan tuh bisa Badainnya tuh bisa redak Gitu Akhirnya azan Dan pas selesai azan Ternyata bener aja Tiba-tiba Badainnya tuh kayak Redak seketika Set Gitu kan Pelan Gak yang langsung Hilang ya Tapi kayak pelan 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 Dan jadi angin yang Sepoy-sepoy gitu kan Dari situ tuh Cecep mulai nih Feeling-feeling gak enak Sebenernya bukan feeling-feeling gak enak Ini orang sakit Gimana gitu kan Kayak bingung Dari situ ditanya lah Lu beneran Gak ngerasain yang namanya Angin badai Barusan Enggak Kok orang sepoy-sepoy aja Biasa-biasa aja Enggak Kenapa-napa Dari situ Ini orang aneh banget Tapi yang dilihat sama Cecep pun Bener sih Bahwa si Indra ini Keliatannya tuh Ya biasa aja gitu Dia gak ngalamin Angin badai gitu kan Nah yaudah Yaudah yuk kita lanjut Ke buru maghrib Nanti juga lu malah telat lagi Karena Kondisi dari pos 4 Sampai pos 5 ini Bisa dibilang Jaraknya lumayan cukup deket lah Enggak sejauh Dari pos 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 gitu kan Bahkan dari pos 4 ini Udah keliatan Kalau pos 5 nya itu Nah akhirnya Mereka lanjut lagi lah Perjalanan Mereka lanjut lagi Dan tiba-tiba Indra ini bilang Nanti kalau udah diatas Kalian gak usah Aneh-aneh Gak usah macem-macem Dan kalau bisa Kalau ngeliat sesuatu Gak usah panik Gak usah lari Gitu kan Nah kayak gitu Mereka semua Pada bingung Lah Kok bisa-bisanya nih Orang ngomong kayak gitu Lah emang kenapa Kata Cecep tuh Ya gak apa-apa Nanti juga kalian tahu Lagi-lagi Dengan ucapan Indra tuh Nanti juga kalian tahu Yang bikin mereka Bertiga ini penasaran Kan Kok bisa-bisanya Nanti kalian tahu Nanti kalian tahu Emang ngapaan sih Kasih tahu aja Ya bingung juga Gue mau ngasih taunya Nanti aja Kalau emang udah kelihatan Baru Nah mereka lanjut lagi Jalan-jalan Dan gak lama Setelah Udah kelihatan banget nih Pos 5 atau area kem Jadi bisa dibilang Sekitaran beberapa meter lagi Itu sampai Cuma kebetulan Pas maghrib Dan dari situ Indra ini bilang Kita berhenti dulu ya Sebentar Tanggung nih maghrib Gak baik Jalan di pas maghrib Apalagi ya Kata orang-orang dulu kan Emang gak boleh Kalau jalan di maghrib Gitu kan Udah tuh tanggung Bentar lagi Udah gak apa-apa bang Tungguin aja dulu Disini gitu kan Maksudnya tungguin aja dulu Gak usah buru-buru Tuh udah kelihatan ini Nanti juga kita Ngecam Bakalan cepat ini kok Ya udah deh Karena Cecep dan temen-temennya Ini sebenernya penasaran Ini bocah Ngalamin apa sih Atau ngeliat apa sih Gitu kayak Penasaran aja gitu kan Akhirnya diturutin lah Duduk mereka Ngambil ngobrol-ngobrol Sedangkan Si Indra ini Bisa dibilang Gak ikutan ngobrol Tapi dia tuh kayak Baca solawat terus gitu kan Baca solawat Jadi Cecep ini kayak Sungkan Untuk ngajak ngobrol Karena dia lagi solawatan kan Dari situ Dan gak lama Tiba-tiba solawatannya tuh berhenti Solawatannya berhenti Dan ngajak lagi Buat Jalan lagi Tapi kali ini Indra yang Minta buat di depan Cep Gue di depan Boleh gak Dia bilang gitu kan Boleh ya boleh kok Silahkan aja Emang kenapa Gak apa-apa sih Gue pengen di depan aja Akhirnya yaudah Karena memang diperbolehkan Si Indra ini Pindah ke depan Sedangkan si Apa Si Cecep ini Di belakangnya Indra Jadi kayak tukeran lagi nih mereka Tukeran lagi kan Karena Cecep ini penasaran Apa sih Gitu kan Jalan-jalan Baru mau sampai lah Baru mau sampai Mendadak Dia kaget dong Jadi Indra ini Jalan kan Sedangkan Cecep yang ada Di belakangnya itu Dia berhenti Seketika bahkan Temennya tuh Sampai ngomelin Lu gak apa sih Tiba-tiba berhenti Ayolah jalan-jalan gitu kan Dan Cecep tuh Cuman diem Sambil agak Mematung dikit Dan dia cuman Narik salah satu tangan Temennya Buat ke depan Dan dia bilang Lu ngeliat gak Itu di depan apaan Dan lu tau Pas lagi di depan Itu ada apa Ternyata Pas di depan Itu Ada sosok Bisa dibilang Gak tau Apaan Tapi kayak ada yang Ngejagain jalan Tapi sedangkan Si Indra ini Ikut Jalan terus gitu Jalan terus Jalan terus Hama mereka bertiga ini Diperhatiin terus Dari belakang Bahkan diteriakin Hama si Cecep ini Drak Drak Gitu kan Tapi Indra ini gak nengok Atau gak Malingin mukanya Dan tiba-tiba Sampailah mereka Saling berhadap Pada depan Dan pas saling Berhadap Pada depan itu Gak tau ngomong apa Dan tiba-tiba Si Indra ini Ngepisin Satu tangannya Begini Terus Sosok itu Tiba-tiba Hilang Lenyap Gak tau kemana Dan itu Kayak ditempeleng Begitu Tapi kayak Grisuk Grisuk Gitu Kayak Mentalah Intinya Gitu kan Dan Indra sambil Nengok Sambil Senyum Senyumnya Senyum Senyum manis Senyum biasa Gitu Ayo bang Udah aman kok Lanjut Jalan lagi Aja Gitu kan Lanjut Jalan Sambil mereka Gak percaya Gitu kan Dan mereka Masih belum Berani Nanya Apapun Jalan Jalan Dan Sampailah mereka Di area Camp Atau bisa Dibilang Di salah satu Spot Yang memang Cukup Apa sih Bisa buat Ngedirin tenda Dari situ Bang Indra Bilang Indra tuh Bilang kan Yaudah kita Ngedirin tenda Disini Aku bantunya Nanti aja ya Setelah selesai Sholat Dia bilang Gitu kan Dan mereka tuh Kayak Nurut Kayak Yaudah lah Iya lu sholat deh Biar kita Semua pada selamat Pikiran mereka Bertiga tuh Kayak gitu Akhirnya mereka Ngebangun tenda Sedangkan Indra ini sholat Indra sholat Pas lagi Ngedirin tenda Itu kan Mereka saling Bisik-bisik Itu apa ya Itu apa ya Ya gimana sih Ngegibah atau Ngegosip gitu kan Nah dari situ Udah setelah Selesai ngegibah Ngegosip Kayak gitu Akhirnya jadilah tendanya Cuman ketika mereka Memendirikan plaisit Mereka terfokus Sama salah satu tenda Yang bisa dibilang Ya ada sekitar Dua tenda Itu salah satu Mungkin dari salah satu Rombongan Yang anehnya adalah Di salah satu tenda itu Ada yang nungguin Dan Itu masih bisa dibilang Masih sore lah Sekitaran sebelum Masih belum jam 7 gitu Ada yang nungguin Dan tenda itu tuh Gak ada yang keluar Sama sekali Ditungguin aja Kayak di luar Mungkin Cecep tuh berpikiran Kalau itu tuh Salah satu rombongan Atau dari pendaki itu Tapi lagi-lagi Diyakinin sama si Ucup Bahwa yang nungguin Itu tuh Kayak bukan Berwujudkan manusia Pada umumnya Gitu Dari situ Ah masa sih Ah masa sih Mereka tuh Gak yang terlalu ketakutan Karena memang Gak terlalu jelas juga Dengan penampakan Si sosok itu Tapi sedangkan Si Ucup Dia udah mulai ketakutan Dan dia pengen Buru-buru masuk Tenda aja Tapi ya karena memang Flyseat mereka belum selesai Kan Akhirnya Yaudah tuh Buru-buru Ngedirin flyseat Bahkan disitu pun Udah ngebantuin Dan mereka langsung Buru-buru masuk Terutama si Ucup Masuklah ke dalam tenda Dan dari situ Langsung ditanya Sebenernya ada apaan sih Tadi gue ngeliat Sebelum kita Ke tenda Itu ada satu sosok Dan lukeper Tiba-tiba itu mentah Oh Gak apa-apa Biarin aja Dia mah Gitu kan Udah gak usah dipikirin Udah kita lanjut Masak-masak aja Akhirnya ngomong lagi lah Ngomong lagi Si Cecep ini Itu yang tenda di sebelah Itu yang nungguin siapa ya Si Indra ini bilang Gak tau juga sih Yaudah Biarin aja lah Nanti juga Kalau memang dia mau kenalan Bisa tau sendiri Cecep tuh kayak Bingung dan kaget kan Lah kenalan Emang siapa Pendaki kali ya Gitu kan Tapi Yaudah lah Akhirnya mereka masak-masak Lagi masak-masak Kayak gitu Si Cecep pengen kencing nih Eh gue mau kencing dulu lah Kebelet Kebelet kan Pipis lah Di belakang Ya lumayan cukup jauh Dan pas lagi pipis kayak gitu Dia kaget Dengan Kondisi Sekeliling Dia itu Angin Kenceng banget Itu tuh kayak Badai di pos 4 Tapi anehnya Si Cecep ini Gak kena Angin sama sekali Bahkan Tendanya dia tuh Gak kena Badai sama sekali Bahkan Bisa dibilang Kabutnya tuh Mulai turun Kabutnya tuh Bener-bener Mulai turun Bener-bener Kayak turun aja gitu Kan aneh ya Dia tuh cuman bisa Merhatiin Merhatiin Dan semakin lama Diperhatiin Dia kayak Celangak Celingu kan Dia fokus Ke salah satu Tenda Ternyata Tenda itu tuh Kayak Kok jadi banyak orang Gitu Dikelilingin Kayak banyak orang Samar-samar Walaupun dia udah Pake headlamp Karena headlampnya ini Gak tembus kabut Jadi kayak Kok samar Kok samar Gitu kan Dari situ tuh Dia mau ngecek kan Tadinya Tapi dia kayak Kayak gimana sih Kayak penasaran gitu kan Ada apa nih Tiba-tiba satu tenda itu Dikerubungin Jalan-jalan Dan gak lama Pas lagi Mau jalan ke tenda itu Tiba-tiba Ada yang megang bahu Si cecep ini Tek Nengok dong cecep Dan ternyata Yang nepuk bahu itu Adalah indra Mau kemana cep Gitu kan Cuman kata cecep itu Banyak yang merubungin Kenapa ya Penasaran gitu kan Kata cecep Katanya gak boleh ikut campur Cecep itu cuman Senyum 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 Gak tau Penasaran aja Gitu kan Ya Pengen tau aja Kata si cecep Udah gak usah Gak usah Nanti biar gue aja Yang kesana Gitu kan Kata si indra ini Yaudah yuk Masuk aja ke dalam tenda Nanti gue kasih tau dah Biar lu gak pada penasaran Akhirnya Masuklah Di bawah Dan karena memang Makanan udah selesai Kan akhirnya mereka Makan dulu Nih udah kita makan dulu Nih udah kita makan dulu Makan dulu Dan pas itu Makan 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 Dan setelah selesai Makan Akhirnya baru tuh Diceritain lah Sama indra Bahwa Sosok penunggu gunung agung Ini bisa dibilang Gak suka Dengan pendaki Yang makan sajen Di pos 2 Bisa dibilang Mereka tuh Kesel dan marah Gara-gara Kelakuan mereka Sebetulnya Bukan perkara Makan sajen doang Tapi ada beberapa Yang memang Mereka tuh Bisa dibilang Sembarangan Pipis sembarangan Terus Tiba-tiba Ya intinya Ngelakuin sesuatu Hal yang Memang Kelewat batas lah Dan disitu pun Sebetulnya Dikasih tau sih Gue tuh Kayak mereka tuh Ngelakuin apa Tapi Yaudah lah Kita skip aja gitu Intinya Sesuatu hal yang memang Ngelewatin batas banget lah Wah kayak gitu ya Dari situ pun Beberapa Temennya cece pun Kayak kesel kan Karena udah Ngedengar penjelasan itu Walaupun sebetulnya Timnya mereka ini tuh Gak ngeliat pasti Apa yang dilakuin Kalau makan sajennya Memang keliatan Tapi yang lainnya tuh Gak keliatan gitu kan Dan ditanya Kok lo bisa tau Ya soalnya tadi Salah satu dari mereka Ada yang ngasih tau Dan memperingati Kalau Sebetulnya tim kita tuh Gak boleh naik ke pos 5 Karena pengen bikin perhitungan Dengan si tim itu Gitu kan Cuman karena Si Indra ini maksa Dan yaudah orang Gue pengen naik Ngapain lu Ngatur-ngatur gue Gitu kan Dari situ si cecep Cuman gedek-gedek Pal aja Lu ngapakah gak bilang sih Tau begitu mah Ya mendingan kita Emang gak usah naik Gitu kan Eh gak boleh gitu Kasian Itu orang nanti Butuh bantuan Nanti malah diapa-apain Masalahnya Yang gangguin Bukan 1-2 orang Banyak banget Katanya sosok-sosoknya tuh Mereka tuh kayak Antara percaya Dan enggak gitu Kalau dibilang gak percayanya Ya sebenarnya Mereka tadi udah ngeliat Terus cecep juga ngeliat juga Dan akhirnya ditanya Ini masih cecep Terus tadi yang sosok Banyak itu apaan Ya sosok itu gak tau juga Mungkin setan Atau demi sini Kalian gak seneng Mereka gitu kan Wah yang bener loh Iya Dan gak lama Ketika lagi Mereka ngobrol kayak gitu Mendadak Banyak suara Teriakan minta tolong 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 Dan itu bukan Dari satu orang doang Ternyata dari Banyak orang Itu tuh dari Banyak orang Bahkan Ada beberapa Dari tenda lain juga Dan pas ketika Kayak gitu Udah lu pada Tunggu disini ya Gue mau keluar dulu Dia bilang gitu kan Akhirnya Indra ini keluar Dan pas lagi keluar kayak gitu Dia jalan kan Gak tau kemana Dan itu masih diliatin Sama si temenya nih Dari dalam tenda Penasaran cecep dong Akhirnya cecep keluar Ah gue mau keluar Ah penasaran nih Gue mau senterin Pas keluar ternyata Di luar itu kabut Parah banget Dan lagi-lagi Sosok yang dilihat itu Adalah Bisa dibilang Untuk daerah lain itu Anginnya kenceng banget Sedangkan di area mereka Kem atau tenda Mereka itu bener-bener Tenang banget Gak ada angin Dan dari situ Cecep ini nyuruh Dua temennya buat keluar Eh lu keluar dah Lu mau ngeliat sesuatu Yang aneh gak Sebenernya temennya ini Takut kan Tapi karena mereka Penasaran juga Dan keliatannya cecep tuh Bukan mau ngasih tau Sesuatu hal yang Aneh banget gitu kan Akhirnya mereka Memberanikan diri Dan pas dari situ Lu liat Dan mereka Bertiga itu Kayak bengong Heran Karena Di area mereka tuh Gak terjadi Badai atau angin Tapi di tempat lain Itu angin parah banget Badai Dan itu tuh kayak Yaudah cuman tenda mereka doang Dan mereka tuh saling Tatap-tatap Kok bisa ya Kok bisa gitu kan Wah gak tau lagi nih Mereka nih kan Kayak heran-heran Dan bingung aja gitu kan Dan dari situ Keliatan nih Kalau Indra ini Jalan ke sumber Suatu Tendak gitu kan Dan ternyata Bener disitu tuh Bener-bener Dikelingi Sama banyak makhluk Tapi Yang paling parahnya adalah Mereka gak bisa Lihat pasti Sosok itu tuh Kayak gimana Cuman pas lagi Indra lagi jalan gitu Kayak mau kemakan kabut Itu jaraknya sebenernya Sekitaran 5-7 meter lah Tapi jarak pandang mereka tuh Ketutup sama kabut Yang memang begitu Tebel banget Nah dari situ Pas lagi mau manggil Dan si cecep Mau nyamperin Ditahan sama dua temennya Dan gak lama ternyata Dari samping Si cecep ini Kayak ada yang Jalan juga Sambil Ngomong gitu kan Kalian gak perlu Ikut campur Urusan saya Gitu kan Untinya kurang lebihnya Ngomong kayak gitu Dan mereka bertiga Langsung nengok Ke sumber suara Dan ternyata Sosok yang dilihat Sama cecep Dan temen-temennya Adalah Sosok yang bisa Dibilang Nyeremin banget Sosok Bisa dibilang Ia Semua mukanya Hancur Udah begitu Bawa tongkat Dan Ya intinya Jiji banget lah Geli banget lah Dan perawakannya tuh Dua kali lipat Dari badannya Mereka-mereka Lumayan cukup gede Dan sambil Ngelirik Ke arah Sumba Apa ke Si cecep ini Dan yang paling parah Adalah Si sosok itu Mendadak kayak Mau ngedeketin mereka Bertiga Ngedeketin mereka Bertiga Tapi anehnya Kok nih Sosok gak bisa Deket-deket gitu Dan si cecep sama temennya tuh Kayak diematu aja Gak bisa gerak gitu Kayak kehipnotis Tapi anehnya Si sosok ini gak bisa Gak bisa apa sih namanya Gak bisa ngedeketin Dan gak lama Ada kayak Sepotong kayu Balok Segede gini Itu kayak Klempar Atau ada yang sengaja ngelempar Ber gitu Dan itu kena kepalanya Sampai putus Dan gelinding Ginding-ginding gitu kan Mereka langsung panik Doang bertiga Cuman Sebelum mereka Masuk ke dalam tenda Mereka fokus Ke salah satu Yang ngelempar itu Ke sumber yang ngelempar itu Ternyata yang ngelempar itu Adalah Indra Dan yang Paling bikin mereka Kaget adalah Sosok Indra ini Kayak bercah Gak yang Kayak terang Kayak bolham ya Maksudnya kayak Kok beda sendiri gitu Kayak punya aura Atau cahaya-cahaya tipis gitu kan Tapi mereka karena ketakutan Akhirnya mereka masuk Dan mutup Saya liat ting-tendak Dari situ mereka Gak berani keluar Dan ngeliat Apapun yang ada di luar Dan bener-bener Pada saat Dalam tenda Mereka tuh Ngedenger suara Bising banget Ada yang minta tolong Ada suara yang teriak Ada yang suara Iya pokoknya Campur aduk Disitu tuh Gak denger-denger Suara binatang Apapun Bahkan dari situ tuh Ada suara Kayak gimana ya Suara napas Yang gede banget Kenceng dari samping tenda Mereka bahkan Si cecep dan temen-temennya Kayak ketakutan gitu kan Dan singkatnya Jadi Si tendanya tuh Kayak ada yang Nusap gini Set gitu kan Dari situ mereka Ketakutan parah Dan mendadak Tiba-tiba Seleting tendanya Ada yang ngebuka Dan mereka bertiga Langsung teriak Sekenceng-kencengnya Setan Gitu kan Bahkan keluar binatang Ah si babi Pokoknya begini aja Sambil ketakutan Dan dari situ Indra langsung ketawa Lu pada kenapa sih Ini gua Indra Gua di sangka setan Malah lu Tega banget Dan kejam banget Ah bohong lu Bohong lu gitu kan Dan ternyata Cecep coba ngeberaniin Ini bener kok Gua Indra Wah ternyata bener Indra Gitu kan Udah-udah-udah Tidur yuk Tidur yuk Dari situ Mengajak tidur kan Tegi ya Yaudah Minggir-minggir Gua mau tidur dulu Tidur nih Indra Sedangkan mereka bertiga Kayak saling bengong aja Dan mereka Ini orang ngapa sih gitu Akhirnya ditanya Lu abis dari mana sih Lu abis ngapain gitu Tapi Udah lah Lu gak pada Gak usah tau gitu kan Udah Gak apa-apa kok Udah tidur aja Baca doa Biar gak digangguin sama Yang aneh-aneh Biar bisa mimpi Indah Gitu kan Bingung lagi Dan karena penasaran Si tiga orang ini Akhirnya nyentri keluar Dan cobalah Cecep ngeberaniin diri Ternyata Pas lagi keluar Suasananya Jadi berubah Normal lagi Suasananya Berubah jadi Normal lagi Dan Yang paling Bikin Mencengangkan adalah Suara Tenda-tenda yang di lain pun Kayak tenang Gak ada suara Apa gitu Penampakan pun Gak ada Bahkan disusul Ada suara Jangrik Dan lain-lain Gitu kan Dari situ mereka Akhirnya nutup tenda Dan bingung Keterheran-heran Dan sempat nanya pun Ke Indra Gak dijawab Dan akhirnya Karena memang Bingung juga Mereka tidur lagi nih Yaudah lah Tidur-tidur lah Udah amat Karena memang pada saat itu Sudah Memasuki Malam banget lah Dan dari situ mereka tidur Singkatnya Mereka bangun Jam tiga Atau sekitaran Jam empatan Dari situ tuh Ditanya lah Bangun kan Karena memang Yang paling bangun itu Pertamanya tuh Ya Si Indra duluan Bangun Karena memang Mau sholat subuh kan Bangun Dia juga Coba nyiapin makanan lah Buat temen-temennya Dan pas udah nyiapin makanan Kayak gitu Udah selesai sholat juga Dibangunin lah Baru temen-temennya tuh Bangunin Eh bangun 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 Dan mereka makan kan Wah lu tumben lu Jam segini udah bangun Kan dibilang lagi Ya namanya juga Si Indra kan dia sholat Dia udah pasti bangun subuh lah Iya lupa 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 Terus gitu Ya udah mereka makan Sambil ketawa-ketawa gitu kan Walaupun ditanya sama si cecep Dan temen-temennya Kejadian apa semalam Tapi Indra Tetep bungkam Dan dia gak mau cerita apapun Gitu kan Nah udah kayak gitu Mereka makan-makan Dan ditanya Mau samit atau enggak Gitu kan Tapi kata Indra ini Mendingan gak usah Karena di atas lagi gak bagus Lagi badai Padahal mereka ngeliat banget Kalau Puncak atau bisa dibilang Cerah banget Maksakan gitu Mau ke puncak Mau ke puncak Karena udah jauh Udah gak usah Kalau lu gak percaya Nanti liat deh Tunggu terang Kalau memang dalam satu jam ini terang Nanti kita naik Singkatnya Ya udah mulai Sekitar jam 6 Ternyata Di atasnya tuh kayak bertopi Begitu Dan itu tebal banget Tuh kan Dari situ Cecep dan temen-temennya tuh Cuman bisa diem dan bengong Dan Indra pun Untuk mengusulkan Yuk kita turun aja Kita gak usah terlalu lama disini Takutnya kenapa-napa juga Dan ini tuh bakalan turun Sampai bawah Dan dari situ tuh Akhirnya mereka packing-packing Dan bener-bener nurut Sama yang namanya Si Indra ini Packing-packing Dan mereka langsung Cus lari Turun gitu kan Sekitar jam 7 atau Senggelapan Mereka lari tuh Mereka turun Dan gak tau nih Tentang rombongan Yang ada di belakang ini Akhirnya Pas udah turun Singkatnya Mereka tuh Sampailah di Post 1 lagi Nah sampai di post 1 ini Barulah Indra bilang Semalam tuh ada kejadian aneh Gak tau Intinya ya Mungkin sosok disitu Atau penunggu di Bunung ini tuh Gak seneng dengan Kelakuan mereka Tapi Ya mereka tuh Kayak kesel Gara-gara Bla-bla-bla gitu kan Nah singkatnya Cobalah Indra ini Bernegosiasi Jangan ngelakuin Hal yang aneh-aneh Mereka Nah gak tau gimana Dan kayak Negosiasinya tuh Berhasil Jadi intinya Mereka gak bakalan Di apa-apain Cuman di batas Sebatas diberi pelajaran doang Dan gak bakalan Di Apa-apain lah Intinya gitu kan Cuman pengen Ngasih pelajaran doang Tapi Kata Indra tuh Kalo memang Lu mau kayak gitu Silahkan Tapi kalo kelewatan Batas Dan bahkan Sampai ngancem Nyawa orang Indra sendiri yang Bakalan naik lagi Dan bikin perhitungan gitu Kurang lebihnya tuh Kayak gitu Kata menurut si Indra tuh Terus itu Serius lu sampai ngancem Demit Atau ngancem Satan sini Ya gak ngancem sih Kan itu negosiasi gitu kan Ya kalo memang orang Ngelakuin kesalahan Terus diberi pelajaran Biar mereka gak ngelakuin Kayak gitu Ya gak apa-apa Dan gua pun kemarin Udah sempet ngobrol Sama tim mereka Cuman ya begitu Memang tim mereka tuh Bebal banget Udah dikasih tau Udah ditolongin Tapi Mereka tuh kayak gitu Ya udah Nah kan gua bilang Terus diberi pelajaran Gitu tuh Mungkin peringatan lah Mungkin peringatan lah Kalo misalkan Naik selagi Naik gunung Ya udah gitu kan Gak boleh ngelakuin Hal kayak gitu Dari situ pun Indra Tiba-tiba kan Negor juga sama Indra gitu kan Nepuk bahunya Dan tiba-tiba mereka Salaman gitu kan Kayak mungkin warga situ Salaman Yaudah pak kita Sekalian mereka mau izin pulang Salaman Yang paling aneh adalah Biarpun si sosok Atau orang yang negor ini Lebih tua Laki-laki paruh bayang Mungkin sekitar Umur 40 tahunan Tapi salim Atau bisa dibilang Cium tangan Ke Indra ini Mereka tuh kayak kaget kan Lu udah kenal Dan keliatan dari Menurut Cecep dan temen-temennya Kalo mereka tuh berdua Kayak saling kenal gitu Tapi Ya si Indra lagi-lagi Gak mau ngasih tau kan Yaudah kita pulang tuh Jemputan gak ada Akhirnya mereka pulang lah Dan pulang tuh Gak langsung pulang ke rumah Tapi mereka Netap di salah satu temennya Si Cecep Dan mereka pun Niburan dulu gitu kan Dari situ tuh sebenernya Cecep dan temen-temennya tuh Maksa buat diceritain Apa aja sih Gue pengen tau Tentang kejadiannya situ Tapi lagi-lagi Indra tuh Gak mau ngasih tau Dan karena memang Gak mau ngasih tau Yaudah lah ya Itu udah jadi privasi dia Dan bodo amat gitu kan Dan dari situ tuh Mereka udah jadi kayak Temen akrab Dan udah deket banget Bahkan Kalo nanti naik lagi Ajakin ya Atau Nanti kalo gue naik Lu ikut ya Lu ikut ya gitu ya Karena ada yang Serasa ada pelindung lah Gitu kan Untuk sesuatu hal yang gaib Atau mistis Bagi Cecep dan temen-temennya Nah mungkin Cerita dari Salah satu sandri ini Cukup sekian Gak lia Ya menurut lo Kayak gimana Ada sesuatu hal yang Baiknya silahkan lo ambil Yang buruknya silahkan lo buang Gue Samsul Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh